Kita langsung aja ke informasi pertama, ada banyak cara untuk menghabiskan akhir pekan atau mengisi libur Natal dan Tahun Baru ya Tommy? Yes, ini seperti yang dilakukan rekan kita Nabila Putri yang asik nih, main salju di Frosty Playland di Lipomol Puri, Jakarta. Yes, Nabila ceritain dong, keseruan disana nih gimana Nabila? Hai Tommy dan juga Syarifawan, ini bener banget, ini saya lagi asik mainan salju, ini bukan di luar negeri loh, ini saya lagi ada di Frosty Playland di salah satu mal di kawasan Jakarta Barat. Ini saljunya nih, ini bener-bener dari es, makanya disini juga suasananya cukup dingin, makanya ada saya dan anak-anak disini juga banyak yang pakai jaket juga. Nah ini, selain bisa main-main salju disini juga banyak banget disiapin aneka-aneka alat untuk mendukung main-mainan salju, ini bisa bikin bola-bola salju. Terus lihat tuh yang disana, itu bisa juga main-main seluncuran, tapi saya nggak bisa coba karena untuk seluncurannya memang buat anak-anak aja nih. Daripada penasaran, kita ngobrol laju yuk sama salah satu anak-anak yang lagi ada disini. Hai Tiara. Tiara lagi main apa ini? Lagi main salju, kamu coba. Main apa kamu? Main, main salju. Seru nggak, seru nggak? Seru banget. Seru nggak main disini? Seru banget, seru. Kenapa serunya? Karena ada salju banyak sekali. Karena ada es. Dingin nggak sih? Kedinginan nggak? Iya, tak ada dingin. Tapi seru ya? Seru. Oke, silahkan lanjut main lagi ya. Thank you. Tuh, lihat seru banget anak-anak disini, semuanya antusias buat mainan salju di Frosty Playland ini. Ini memang merupakan salah satu pilihan untuk menghabiskan akhir pekan, juga menghabiskan libur natal dan juga tahun baru. Ini Frosty Playland ini memang udah ada dari tanggal 2 November lalu, dan masih akan ada... Dan masih akan ada sampai tanggal 6 Januari mendatang. Nah ini, untuk bisa masuk ke sini nih, cukup siapkan kocak 100 ribu rupiah. Dan nantinya untuk main ke sini nih, dibukanya dari pukul 10 pagi sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, kalau misalnya di hari Sabtu ini memang bukannya lebih lama lagi, bukannya sampai jam 12 malam. Lihat nih, Syarifah sama Tommy pasti ngiri banget nih, saya bisa main di tumpukan salju yang ada di sini. Oke, seru banget di sini, ini gak cuma bisa mainan salju aja. Di luar Frosty Playland ini juga disiapkan aneka dekorasi dengan tema natal. Makanya ini warna-warnanya cantik, terus juga nuansanya ini warna-warni merah, hijau, dan juga warna-warni emas ini khas banget natal. Jadi di luar bisa foto-foto, yang di dalam juga bisa main-main, pokoknya semuanya seru banget yang ada di sini. Ini untuk main ke sini nih, kalau untuk anak-anak yang tingginya kurang dari 1 meter, masih banyak nih anak-anak kecil juga. Ini memang wajib didampingi juga nih sama pendampingnya. Wah gimana, seru banget, penasaran banget. Pasti juga udah gak sabar, pengen coba main juga di Frosty Playland ini. Saya juga mau coba langsung main-main juga. Jadi Tommy sama Syarifah habis siaran ditunggu ya untuk main-main di sini. Bye, aku mau lanjut main. Sampai jumpa di video selanjutnya.